Sampai jumpa di anime breakdown bersama gue Yesy. Anime breakdown yang akan gue bahas kali ini yaitu berjudul Summer Wars atau bahasa jepangnya sama wozu. Apa yang terjadi? Jadi apa yang terjadi di Zero? Maksudnya, ini bukan benar, kan? Ini hanya game, bukan? Gue ingatkan ini adalah spoiler konten. Menceritakan seorang remaja yang berumur 17 tahun yang bernama Kenji Koisho. Kenji Koisho ini adalah anak remaja yang pinter banget matematika. Jadi ceritanya ini Kenji Koisho lagi berlibur ke pedesaan untuk merayakan ulang tahun neneknya yang ke 90 tahun. Tapi pada saat pelayan ulang tahun ke 90 neneknya, tiba-tiba Kenji itu melawan perang cyber atau yang melawan AI gitu. Nah di dalam perang itu, mereka mencoba untuk menguasai dinua virtual itu yang bernama Oz. Oz itu adalah sarana komunikasi mereka kayak sosmed gitu kalau misalnya terkoneksi satu sama lain, kalian bisa tahu kayak semacam Tinder gitu deh kayaknya. Nah menurut gue disini unik banget karena dia mengangkat kayak perang cyber atau cyber wars gitu kan, antara AI. Disini tuh Kenji Koisho lihat banget karakternya bagaimana dia menguasai atau menghadapi suatu masalah gitu. Terutama masalah teknologi yang kayak perang cyber wars, terus tuh kayak lu bakal melihat film ini tuh anime dalam anime, video game di dalam anime. Dan di cerita anime ini tuh kayak beda banget dengan anime-anime lainnya. Kadang-kadang tuh slow pace tapi nggak slow pace banget. Awal-awal kayak nyilasin karakternya masing-masing, terus kayak bagaimana konfliknya antara karakter satu lain dengan AI yang lain. Dan konflik di anime ini seru banget antara kayak battle AI-nya tuh kayak mengejutkan. Misalkan battle pertama, Niron pertama itu kayak seru banget. Terus ternyata ada lagi battle kedua yang lebih seru. Terus akhirnya mereka kayak lawan pertama yang kedua, ketiga akhirnya ngelawan boss gitu deh. Tapi disini bentukannya bossnya kayak semacam Tuhan gitu sih. Tapi gambarannya serem banget kayak kambing terus kayak mukanya serem banget sih tapi seru banget sih. Dan menurut gue ini anime ini seperti mirip-mirip Digimon lah. Ya iyalah yang buat sama gitu Mamuro Hosoda gitu. Jadi akhirnya tuh kayak monster-monsternya kayak hero-hero-nya tuh mirip banget Digimon banget sih kayak. Tapi bedanya ini lebih ke tech. Jadi kayak di dalam komputer lu kelai gitu berantem. Ya lu kayak main video game sih sebenernya. Dan gambar di anime-nya ini pun klasik banget. Gimana Mamuro Hosoda tuh menggores karakternya tipis namun berkarakter banget. Tapi sangat disayangkan banget di anime ini soalnya kayak banyak banget karakter. Jadi kayak gue nontonnya kayak gak hapal. Cuman gak hapal satu karakter doang yaitu karakter utamanya Kenji Koiso ini. Yang lainnya kayak ini siapa, ini siapa. Gue harus kayak ngapalin gitu. Dan juga desain artistiknya disini tuh sama banget. Kayak film anime-nya The Girl Who Left Through Time. Mamuro Hosoda juga tuh kayak tenang kayak cewek lompat ke waktu gitu dengan batu. Pengulangannya tuh penggerakannya sama. Dan gaya sinematografinya tuh toki kakek banget sih. Dan juga anime ini terkesan kayak jauh banget dengan visi dan misinya. Jadi kayak gak semuanya tersampaikan dengan penonton. Ini jauh banget ceritanya dan banyak banget karakternya. Tapi bagus banget sih visualnya kayak bener-bener bagus. Kayak perbedaan antara dimana gambarnya di dunia nyata sama gambarnya di dunia virtual. Itu beda banget sih. Yang kayak, oh kalo dia lagi di dunia game gambarnya seperti ini. Kalo dia di dunia nyata gambarnya seperti ini. Itu pun juga termasuk kayak tone color-nya juga beda. Terus kayak karakternya juga beda gitu. Tapi bagaimanapun juga anime ini terkesan yang kayak ya kehangatan aja. Karena dia menceritakan kekeluargaan sama pertemanan sih. Di sini ada Ryunosuke Kamiki sebagai Kenji Koiso. Ada Nanami Sakuraba sebagai Natsuki. Dan yang terakhir ada Mitsuki Tanimura sebagai Kazuma. Direktur di sini yaitu tentunya adalah Mamuru Hosoda. Dia juga yang menggarap The Girl Who Left Through Time, Wolf Children, dan The Boy and the Beast. Dan tentunya yang menggarap studio ini adalah Madhouse. Gue akan kasih melihat 8 dari 10. Karena anime ini berbeda dengan anime lainnya yang mengangkat tema Cyber Wars. Dan juga yang gue suka di anime ini dia mampu menggambungkan antara dunia nyata dan antara dunia virtual. Jadi kalo misalnya kalo lo suka banget video game atau tentang suka banget dengan Fijimon. Lo bisa banget nonton anime ini Summer Wars. Oke cukup sekian anime breakdown kali ini. Kalo lo suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe di Kincir Senemah Club. Dan kalo lo punya saran anime apa akan gue bahas selanjutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Yuk breakdown anime selanjutnya bersama gue Yesy. Jawa mata nih!